37 nama yang berlatar belakang FPI Baik anggota yang masih aktif ternyata Ataupun juga yang mantan Sudah menjalani proses hukum sampai final Dan datanya ada di pengadilan ya Mungkinkah Pak pembeberan nama ini hanya untuk menunjukkan rekam jejak FPI saja? Terima kasih Mas Indra Jadi sebetulnya yang kami sampaikan Dalam hari ini sampaikan oleh Komisioner Pak Benny Mamoto Yang kebetulan Ketua Harian Itu bukan hanya menyasal soal FPI Tapi kami lihat fakta Bahwa ternyata di dalam organisasi FPI itu Ada orang-orang yang tertatat pernah terlibat dalam kaitannya dengan terorisme Itu saja kaitannya Sehingga apakah itu ada konteks dengan rekonstruksi Yang kemudian di kolorisi Itu bagian di luar dari yang sebetulnya Pembahasan disampaikan Pak Benny sebetulnya Jadi memang ada menunjukkan fakta Kalau boleh kami gali lebih dalam lagi Pak sebenarnya di dalam organisasi FPI ini Apakah memang mereka itu masih aktif sambil kemudian pihaknya Berada di sebuah jaringan terorisme Jaringan manapun Ataukah itu semuanya sudah pernah punya di FPI Pernah punya latar di FPI Lalu kemudian keluar terlibat jaringan tersebut Karena FPI merasa itu oknum Dan itu disampaikan begitu oleh FPI Bahwa itu oknum Jadi data di kami dalam kurun waktu 2010-2020 itu ada lebih dari 1.800 orang tersangka Dalam proses penyidikan itu kan digali banyak data, banyak fakta Karena dari situ tercatat ada 37 tersangka itu pernah tergabung aktif dalam kelompok FPI Apakah itu merupakan bagian internal FPI Atau merupakan komando FPI Kita tidak sampai ke sana Tetapi kita tahu bahwa tentu saja mereka itu punya teman Punya pengaruh, punya kaitan Dan itu penyidik tentu akan lebih menggali Jadi yang disampaikan hanya itu saja sebetulnya